Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Kembali lagi di Selamit Winde Buat Jawa yang di rumah yang baru bergabung Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Petaka dalam keluarga Dengan mitang tamu yang menemani kita di studio Ada Bagus Permadi Anak dari Mbak Nunung Tepuk tangan dong buat Bagus Nah sebelum kita lanjut nih Saya mau ajak juga jamaah semua yang ada di studio Dan juga jamaah yang ada di rumah Untuk melihat tayangan lagi nih Kira-kira tayangannya tentang apa ya Sama-sama kita simak aja yuk Ini dia tayangannya Dan kepada Bapak polisi Yang sudah Ada kejadian ini Saya berterima kasih bahwa saya Saya berselamatkan dengan terjadian Dengan kejadian ini Saya juga mohon maaf sama suami saya yang Sebetulnya setiap hari Dia selalu Mengingatkan saya Ya kapan kamu berhenti ya Saya ingat Tanggal 1 Juli kemana Pas pertempatan ulang tahun suami saya Saya bilang sama suami saya Ya kamu minta kado apa Suami saya cuman bilang Saya minta kado kamu berhenti Tapi Tapi Allah Amin saya ya ya Ini Masya Allah ya sama-sama ya Kita lihat disini Mbak Dunung juga sangat menyesali Segala perbuatannya yang salah nih Ini Masya Allah luar biasa Tapi gini kalau buat bagus nih Pertama kali Reaksinya apa nih Pada saat Ketemu sama Mama Setelah Kaget Ditahu kasih tau sama istri Terus akhirnya tiba-tiba Ketemu sama Mama ternyata udah masuk antara polisi Apa pertama kali dikatakan sama Mama Dari bagus Pertama kali yang saya Saya langsung peluk Mama saya Bagus Masya Allah Saya bilang Mama yang kuat Mama yang sabar Ini ujian dari Allah Ini memang jalan Allah Kalau tidak seperti ini Mungkin Mama akan terjurungus lebih dalam lagi Masya Allah Ini udah tindakan yang Satu tindakan yang tepat loh Karena banyak orang yang pada saat Kena musibah Bukannya dirangkul dulu Tapi langsung marah-marah Nggak jelas Sebenarnya harusnya memang seperti ini nih Terus Kalau jujur dari dalam hati yang paling kecil nih Bagus marah nggak sama Mama sebenarnya? Ya kalau dari hati yang paling kecil Sebenarnya marah Cuman saya tidak mau menunjukkan rasa marah saya ke Mama Saya ingin lebih menguatkan Mama saja Terus apa yang pesan dari Mama buat bagus nih Pada saat masuk di dalam Dan mengatakan apa kebagusan Apa yang disampaikan sama Mama kebagusan? Mama bilang Ya ini Masya Allah berat banget ya Pasti Mama juga sedih banget rasanya sekarang Pasti sedih Nah sekarang Bagus kan dikasih tugas sama Mama Untuk menjaga semua Ya Berarti bagus juga harus Menjalankan amanah nih Yang disampaikan oleh Mama Insya Allah Ketika didapat amanah itu Terus bagus bilang apa sama Mama? Ya saya bilang Saya bilang Insya Allah Insya Allah Kalau emang ini amanah dari Mama Insya Allah Bagus akan menjalankannya Dan Suatu saat pernah Sudah Sudah Mama sudah di dalam Beberapa hari kemudian Saya sudah Saya besok Mama lagi Dan Mama berpesan Mama bilang seperti ini Itu yang Luapkan aja Semua yang legah perasaan Silahkan Mama bilang Lagi kamu gak kuat ya Murusin urusan Mama Saya tidak mau menunjukkan Kalau saya Tidak kuat Sebenarnya saya Saya sangat kuat Saya bilang Saya sangat kuat Bagus kuat Bagus kuat Menghadapi Apa yang emang harus Dikasih sama Allah Selayu kalibullah Nafsan illa Pasti bisa Insya Allah Bagus Bagus sekarang nih Maupun Mama juga lagi nonton Insya Allah Ngomong sama Mama Mau sampe yang apa sama Apa yang disampaikan sama Mama 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 silahkan Mama I love you Mama jaga kesehatan Jaga fisik Mama Hilangkan semua pikiran Ya Allah mudah-mudahan Ya Allah mudah-mudahan Ini buat Mbak Nunung Biar cepat diselesaikan Permasalahannya Amin Kita lanjutkan Kita lanjutkan Kita lanjut lagi nih Allah Musibah Apakah 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 Menjadi Kesombongan Buat tetangga Kalau jalan Ini gelang Keroncong Bunyi semua Perhiasan Ujian Menamakan keluarga ini Sebagai Ujian Hal ini Berkaitan juga Dengan Ayat Allah Di Quran Surat 18 Al-Kahfi Di ayat 46 Al-Mal Wal-Banun Allah katakan harta, anak-anak, artinya keluarga kan. Zina, Allah katakan zinatul hayatid dunia adalah perhiasan dunia ini. Allah katakan juga dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hadid ayat 20. Kata Allah, innama alhayatud dunia, sungguh kehidupan dunia hanya kalimat innama tufidul hasr. Innama, yang artinya adalah sungguhnya kehidupan dunia, permainan, senda gurau, dan satu tadi adalah zina. Nah perhiasan ini bisa jadi ujian. Bagaimana keluarga yang dijadikan Allah sebagai ujian buat anggota keluarga lainnya, diantara hal itu adalah pertama Allah subhanahu wa ta'ala berikan salah satu cirinya adalah tidak kompaknya kita untuk berbuat baik. Yang satu ingin berbuat apa, yang satu ingin menempuh jalan yang mana. Kalau dalam bahasanya mungkin mensana inkorpore sano. Apa itu? Saya kesana, Anda kesono. Tidak nyambung. Susah untuk diajak taat, itu salah satu bentuk ujian. Sehingga kalau sesungguhnya seorang tunduk dan taat bareng-bareng, ini yang dikatakan bahwa masuk surga sekeluarga, rombongan, rame-rame. Amin ya Rabbal. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu dicabutnya adamus sakina, ayuntuzi'as sakina, intiza'us sakina. Dicabutnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketenangan, kedamaian, ketenteraman dan sakina. Nah disini kemudian akhirnya sudah kita tidak temukan bahwa sesungguhnya ketenangan, bukan dari kasat mata lah, ketenangan batin dan jiwa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah katakan, kami berikan penghidupan yang sempit, kata Allah, terhimpit. Kau boleh lihat rumahnya megah, tunggangannya mewah. Katakan demikian. Kalau standarnya adalah standar duniawi, tapi apa yang terjadi kalau seandainya Allah buat ketenangan itu tercabut dari hatinya. Makanya ketenangan yang sudah dicabut, ini salah satu bentuk atau ciri dari ujian yang ada di dalam rumah tangga kita. Apalagi yang berikutnya, kalau kita lihat dan kita saksikan Allah subhanahu wa ta'ala menguji keluarga atau menguji kita dalam keluarga adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat urusan kita itu menjadi rumit. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala buat urusan rumit, susah. Ma yaftaihillahu min rahmatin falamum sikalaha. Uma yumsik falamursilah lahu min ba'di. Quran surat 35, surat fatir, ayat kedua kata Allah, Allah kalau sudah membidik seseorang dengan rahmatnya, maka tidak ada sesuatu pun, tidak ada kekuatan manapun yang bisa mencegahnya. Tapi kalau Allah sudah menahannya, sebagaimana itu pula tidak ada yang bisa membukanya. Nah ini harusnya kita semua berlomba-lomba nih, saling berpartisipasi membuat jadi rumah, jadi baik tijanati. Jadi rumah ini jadi surga. Semua anggota keluarga harus. Nah pada saat ada keluarga yang gak mau pulang atau takut pulang atau males pulang, nah ini udah mulai jadi kelihatan nih permasalahan-permasalahan atau rumah tangga jadi ujian nih akhirnya. Harus kita lebih care, harus lebih perhatian gitu. Ini kita harus benar-benar bisa mengantisipasi nih. Betul banget. Kalau sampai udah, ah gak mau pulang, anaknya gak mau pulang, lebih suka di luar. Nah berarti ada yang masalah nih di rumah kita nih gitu ya. Namanya tempat tinggal Sakan dalam bahasa Arab, Sakan diambil dari kata sakinah. Masya Allah. Menenteramkan, melindungi, menjaga, dan merawat. Masya Allah. Jazakallah, terima kasih banyak. Ustaz RCD jangan kemana-mana nih. Kita mau mencoba menjawab pertanyaan yang masuk di sosial media. Ustaz Abdul Khafi, Ustaz Moulana boleh maju ke depan. Langsung aja kita bacakan yang pertama. Dari etcamil underscore mil. Waduh, Assalamualaikum Ustaz, Ustazah saya mau tanya. Bagaimana hukumnya jika ibu saya tidak dinafkahi selama kurang lebih lima tahun oleh suaminya? Apa ibu saya berhak minta cerai? Bagaimana solusinya? Jadi ini anaknya yang lapor nih. Ibunya kurang lebih lima tahun gak dinafkahi sama suaminya. Maksudnya sama bapaknya. Kenapa kamu mau sama suaminya sih? Iya. Langsung aja di Jawa Ustaz Moulana. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada permasalahan rumah tangga apalagi namanya napkah. Kita tidak boleh berburuk sangka. Karena bisa jadi mohon maaf ketidakmampuan untuk memberi napkah ini. Bukan karena tidak mau. Karena memang tidak bisa. Taruhlah mungkin habis dipecat. Taruhlah karena sakit. Taruhlah karena mohon maaf. Ada-ada karena bencana yang menimpa dia. Apa kita harus menyalahkan dia? Belum tentu. Ketika tidak napkah itu, jangan langsung menjelekkan. Cari, cari. Apa penyebabnya dia tidak memberi napkah? Ketika kita sudah tahu apa penyebabnya dia tidak memberi napkah, maka jalan berikutnya adalah selesaikan permasalahan itu. Kalau begitu carikan kerjaan. Carikan kerjaan. Yang namanya suami, yang namanya suami itu Allah kasih sifat tanggung jawab padanya. Sementara yang namanya ibu atau istri dikasih-kasih sayang yang ada padanya. Jadi tidak usah. Tidak usah menyalahkan luka. Jadi bisa cerai dong. Jadi pasti saya tahu ini arahnya lari ke cerai. Tapi saya tidak akan mengarahkan ke sana. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan rumah tangga. Kalau memang ada masalah dengan jendela, jangan diganti rumahnya. Jendelanya saja diperbaiki. Betul tidak? Betul. Selesai itu carikan solusi. Dan kalau setelah dicari solusi dia tidak dapat, ya bersabarlah dan doakan dia. Bisa jadi ini memang takdir yang harus ditentukan. Ternyata anak dan istrinya harus ikut membantu. Masya Allah. Jadi buat suami-suami juga harus mikir nih ya. Jadi bicara masalah tentang napkah ini adalah tanggung jawab. Jangan sampai banyak juga pertanyaan yang masuk islam itu indah yang saya pernah baca. Bahwa suaminya gak menafkahi. Istrinya kerja, suaminya gak ngasih duit. Eh enak-enakan aja, tetap aja. Walaupun istrinya kerja, tetap wajib ngasih lah. Ya berapapun kesanggupannya sebulan. Nanti kita akan tanya lagi nih coba. Ustadz A.R nih, moniji nih. Kalau orang ngomongin musibah orang lain kan gampang nih. Pada saat kita diri sendiri yang terkena musibah, ini bagaimana sih kita solusi. Ya ini masalahnya diri sendiri yang kena. Diri sendiri yang kena. Diri sendiri yang kena. Tadi membuat musibah bagi orang lain. Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan? Jadi gini. Jadi harus kita lakukan adalah. Yang harus kita lakukan adalah nonton dulu. Islam itu indah jangan sampai ketinggalan. Jangan pindah-pindah channel. Dua kali loh ini. Kita lanjutin lagi. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.